Intro Tradisi dan syariat Islam Menjadi roh perjalanan hidup masyarakat Di pulau yang menjadi ikon penghasil rempah ini Ternanti, pulau berapi yang masuk dalam barisan Kepulauan Maluku Menjadi salah satu kesultanan yang syarat akan dinamika sejarah bangsa Intro Dan Ternanti turut memberi nuansa pada perjalanan Islam Di wilayah timur Nusantara Intro Hari ini ada yang berbeda dari kesehariannya di dalam keraton Ternanti Sebuah hajat disiapkan Dengan dihadiri para abdi hingga pengurus pemerintahan keraton Hajat ini adalah peringatan Bilat Sultan Mudhafarsyah Bilat Sultan menjadi salah satu agenda dalam rangkaian perhelatan besar Ternanti saat ini Yaitu Leku Gam Ucapan selamat kepada Sultan Zikir dan Salawat Menjadi pengiring doa untuk keselamatan sang Sultan Kalau di Kesultanan Ternanti Fungsi Sultan Walaupun sekarang orang lebih banyak menempatkan Sultan sebagai pemimpin tradisional Yang lebih mereka sering menggunakan istilah pemimpin non formal Tetapi khusus untuk Kesultanan Ternanti Sultan masih diberikan tempat sebagai seorang pemimpin Ini yang memiliki pengaruh yang sangat-sangat luar biasa Khususnya untuk Ternanti ya Ternanti yang dulu disebut Kiegabi Adalah sebuah pulau kecil dengan gunung berapi yang masih aktif di bagian tengahnya Dari sejarah lisan rakyat Masyarakat Ternanti berasal dari Jailolo yang berimigrasi secara masal Di Ternanti mereka membuat pemukiman di atas gunung Gamalama Pantai Dan di tengah pulau Ternanti Maluku telah dikenal dunia sejak awal masehi Sebagai kepulauan yang kaya akan rempah-rempah Inilah baknet utama datangnya para pedagang dari negeri jauh hingga era para penjaja Pala dan cengkeh adalah rempah-rempah primadona para pedagang dari Cina, Jawa, Melayu, Arab hingga Spanyol dan Portugis Nama Maluku sebenarnya tidak ada waktu itu Belum ada Belum ya, belum ada Yang orang kenal hanya disini adalah kepulauan rempah-rempah Dimana letaknya itu sebenarnya tidak diketahui Orang hanya tahu dari hasil rempah-rempah yang dia hasilkan Itu saja, maka disebut dengan Ilhas de Krafo Artinya kepulauan rempah-rempah Keinginan memonopoli rempah-rempah menjadi alasan dimulanya pendudukan bangsa Eropa Benteng-benteng peninggalan bangsa Eropa yang tersebar mengelilingi pulau Ternanti ini Menjadi saksi betapa strategisnya Ternanti di masa lalu Seiring ramainya perdagangan, Islam mulai masuk ke Ternanti Berdasarkan catatan sejarah, Islam masuk ke Ternanti sekitar abad ke-13 Masehi Adnan Akmal menegaskan, para pedaganglah yang mengenalkan Islam di Ternanti Guru dari Zainal Abidin ya Sultan Zainal Abidin itu punya guru dia Dan dia ini adalah murid dari Sunan Bonang di Gersik Datuk Maulah Hussein Dia habis berdagang Dia berdagang dari pagi sampai sore Tapi sesudah malam dia mengaji Membaca Al-Quran dengan tilawah Yang begitu indah Dan suaranya juga memang indah Menyebabkan orang-orang Ternanti berkumpul Dengar itu Sebab sesuatu yang mereka tidak tahu Yang belum pernah diperkenalkan ya Kemudian dia mengajar Al-Quran Kepada mereka ini Lama-lama mereka sudah Islam Dan berita ini sampai juga ke Kraton Waktu itu Mas Hur Malamu Sultan Sultan Ternanti Pedagang Arab yang datang ke Ternanti Diindikasikan mempunyai andil dalam syiar Islam di Ternanti Mereka membuat sebuah pemukiman tetap Di daerah yang kini bernama Fala Jawa 1 Di sini warga keturunan Arab bermukim Untuk meneruskan keturunan dan warisan budaya mereka Maluku selalu diincar bangsa lain Yang ingin menguasai rempah-rempah Hal ini menjadi ujian bagi penguasa Ternanti Dari generasi ke generasi Sejarah kepemimpinan di Ternanti Tidak lepas dari Sultan Babulah Sultan Babulah adalah keturunan dari Sultan Khairun Yang diangkat menjadi Sultan Ternanti Pada tahun 1570 Masehi Jatatan kegemilangan pemerintahan Sultan Babulah Adalah keberhasilannya mengusir Portugis Dari tanah Ternanti Sultan Babulah wafat pada tahun 1583 Dan dimakamkan di bagian selatan Ternanti Yaitu di Forum Madiahi Di Forum Madiahi inilah Keraton Ternanti yang pertama dibangun Sebelum pindah ke Bukit Limau Santosa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!